bahan pertama yang saya gunakan adalah viva make cleanser untuk ini bunda sister bisa menggunakan viva make cleanser yang jenis apa saja untuk ini gunakan secukupnya aja viva make cleanser sini secukupnya aja bunda sister tak perlu banyak-banyak oke bunda sister jadi kita gunakan secukupnya aja kemudian kita akan tambahkan dengan satu bungkus teh sari wangi oke kita gunakan satu bungkus aja untuk tehnya bunda sister bisa menggunakan teh merek apa saja yang pentingnya teh oke kemudian dua bahan ini kita aduk dulu pastikan dua bahan ini teraduk rata oke kemudian kita akan tambahkan dengan minyak baby atau baby oil untuk ini saya gunakan yang cousins bunda sister bisa menggunakan baby oil merek apa saja tambahkan sini dengan satu sendok teh baby oil atau secukupnya oke bunda sister oke bunda sister jadi setelah bahan tercampur rata bunda sister bisa menggunakannya bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap menghaluskan kulit yang kasat menghilangkan keripuk dan kerutan pada kulit wajah dan menggloinkan kulit wajah yang kusang untuk cara memakainya untuk cara memakainya gosokkan rata pada seluruh kulit wajah atau kulit yang ingin digloinkan gosokkan satu sampai dua menit kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air bunda dan sister bisa menggunakan perawatan ini secara teratur setiap pagi atau setidaknya tiga kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit wajah yang kencang muda putih dan glowing oke jadi untuk cara memakainya gini aja misalnya ini kulit yang ingin digloinkan kita ambil sedikit kita gosokkan aja seperti ini gosokkan satu sampai dua menit aja bunda sister kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air jangan lupa lakukan perawatan ini setiap hari atas tidaknya tiga kali dalam seminggu untuk mendapatkan wajah yang putih glowing bebas keriput dan bebas kulit yang gosok itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk bunda dan sister semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye bye